Kapan suara wanita menjadi aurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Kapan suara wanita menjadi aurat? Mayoritas ulama memandang suara perempuan tidak masuk sebagai aurat Namun jika suara yang dikeluarkan dapat menimbulkan hal-hal buruk dan mudorot dibuatnya mendayu-dayu Maka suara perempuan menjadi haram untuk didengar banyak orang Keharaman mendengarkan suara perempuan dalam bentuk apapun Baik itu tadarus, tilawa, nyanyian, atau sendandung terletak pada kemunculan fitnah Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 sebagaimana Allah SWT berfirman Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara dengan mendayu-dayu sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya Ayat ini diturunkan untuk memperingatkan umat muslim Khususnya perempuan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suara Allah juga melarang wanita untuk tidak berkata dengan lemah lembut dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Maka dari itu lebih baik muslimah berbicaralah seperlunya saja dengan laki-laki yang bukan mahrum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!